Intro Hei selamat sohari komentar Kita berjumpa lagi di Di komen Bersama Dude and dudes Dan kita bertiga Mas Zarto, Mas Danang dan Yuki Kato Kebetulan sekali karena Danang ini kan Mau nyicil rumah katanya Jadi dia sedang mencari Hunian-hunian untuk menempati Keluarga kecilnya nanti Saya mau mencari hunian Jadi di 6 on the list kali ini Kita akan membahas Beberapa lokasi yang ternyata memiliki keunikan Tersendiri sebagai tempat tinggal Nah di urutan yang ke 6 ini Ada satu kota yang terletak Di tengah-tengah gurun pasir Nah namanya tapi agak susah nih Hua 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 kecina Hua 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 gua ke Cina gua ke Cina eh mau pesan kopi apa? gua ke Cina gua kapocino silahkan iya wow dia biar deh jadi kota kecil ini terletak di oasis gurun pasir di Peru yang terkenal dengan daerah yang sangat panas banget dan bisa tapi ternyata bisa memiliki sebuah kota yang subur dengan pepohonan yang rindang padahal sekitar kota tersebut hanya terdapat gurun pasir dan jumlah warganya itu juga gak banyak ya cuma 96 jiwa dan mata pencaharian utamanya itu bergantung pada gurun pasir jualan pasir ke material kan? jualan pasir ke ini ke pulau bikinan gitu-gitu kan bisa juga? bisa keren ya maksudnya dari padang pasir mas yang bisa hidup itu pasir mas mau call shomai sama Peru satu ya? paru paru mana ada shomai jual paru pak shomai pake paru lanjut keren ya pembahasannya ya? nah kalo tadi kan udah kota-kota apa maksudnya tempat-tempat yang panas banget ya kan? nah kita dari tempat panas kita berkali ke tempat yang dingin ini di daerah Alaska gitu ya tempat yang dingin hati lo dong wow waww 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 kok jadi nggak sehat ya malah tinggal di gedung gitu dong kedinginan kedinginan dengan di satu gedung daripada satu gudang Iya betul sih aneh-aneh banget ya satu gedung-gedung besar pada dipakai terlihat itu di kota apa tadi namanya Wissier Wissier kenapa ditinggal di satu kedua gedung aja enggak ada pertanyaannya lo enggak menjelaskan ya kalau ada kotak ada wali kota ya wali kota siapa wali kotanya white white namanya gitu nah di rutan keempat ini ada sebuah desa yang tersembunyi dan letaknya di negara Italia Sicily bukan Furore Furore Wah seperti Lord of the Ring ya nama desanya Furore ya nama pemukimannya jadi ini merupakan sebuah pemukiman yang terletak di pantai Amalfi Provinsi Salerno wilayah Campania Italia nah ini berada di sisi kanan sempit ya diantara tebing-tebing tinggi jadi sebuah jurang puno gitu yang terbagi menjadi pegunungan antara Amalfi dan juga Positano nah daya tarik utama Furore ini adalah sebuah ni eh ngarai 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 sungai-sungai oh sungai yang sempit memotong pedalaman dari laut yang diciptakan oleh aliran shiato yang membentang di sepanjang gunung ke laut tapi tadi emang dari gambarnya bagus banget ya Dari gambarnya tadi juga bagus ya betul-betul beautiful beautiful bagus-bagus desanya keren itu kayak aku pernah main itu apa ya GTA ada kayak gitu ada benda-benda Oh iya ada iyalahnya ada yang kayak ngambil orang monjok-nonjok tapi ya settingan ada yang kayak gitu aku udah lama nge-main GTA aku main GTA dulu ya enggak 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 nah di urutannya nomor tiga ada satu komplek ya kalau mobil mewah kan udah biasa ya ya komplek isinya mobil mewah semua kan biasa lah ya nah ini satu komplek semuanya punya pesawat terbang Wow waduh gede banget tuh parkiran ya asli nah ini lokasinya ada di spruce krik spruce krik Florida kita lihat Oh yang punya pesawat terbang keren sih jadi spruce krik ini adalah salah satu perumahan yang paling unik di dunia karena memiliki banyak pesawat sebagian besar penghuni perumahan tersebut memang memiliki pesawat aircraft pribadi nah disana totalnya ada ada 700 hanggar pesawat dengan 5000 penghuni dan kebanyakan rumah disana memiliki hanggar pribadi dengan landasan yang dinavigasikan GPS hal ini sebenarnya enggak terlalu mengherankan ya karena ada pesawat di depan rumah terus kiri-kiri kebanyakan tuh oh jadi ternyata komplek ini emang kebanyakan tuh isinya pilot semua pilot profesional jadi mereka emang punya pesawat pribadi yang berparkir di garasi mereka gitu jadi lagi lari pagi ketabraknya ketabrak pesawat ya Pak bukan keserampet mobil ya nggak lucu sih kalau minggu pagi bukan riding motor keren banget tapi aku nggak sanggup kalau beli rumah di sana Pak Oh iyalah mana sanggup bro iya bapaknya nggak tahu aja iya aduh mau syuting sampai kapan kita hebat ya hebat-hebat yang lain yang lebih murah lah buat dia nih Oh ada-ada-ada gue aja tinggal di bawah tanah gue supaya tinggal bawah tanah Oh bapak kayak tinggal tanah ya ini kebetulan ada juga nih pemukiman yang letaknya di bawah tanah keren lebih tepatnya tapi di Australia uang harus pindah jauh juga nggak bisa aku jauh-jauh dari kamu jadi ini berlokasi 850 km sebelah utara Adelaide kuber paddy adalah kota yang memiliki cuaca ekstrim tertinggi pada musim dingin dan panas setiap tahunnya jadi suhunya ini ya pada musim panas itu mencapai 40 derajat Celcius dan kota ini juga memiliki kelembapan di bawah 20% astaga jadi memaksa penduduknya membangun tempat tinggal di bawah tanah juga gitu gila kelembapannya di bawah 20% iya gimana gresang habis itu pasti kering-kering apa namanya kulit kering bibir kering iya Pak eh aku sih kulit aku nggak cocok disana ya kulit aku butuh kelembapan yang cukup parah sih apalagi kamu lagi perawasan asli iya gres gitu kalau bisa tuh di lingkungan yang kering-kering dry-dry gitu Bapak kalau jalan di gurunya nyatu Pak nyatu sama backgroundnya penduduk asli ini akhirnya ada survivor penduduk asli aku dibully turut gak ada yang bully itu namanya memuji iya eh pertama datang dari negara kamu nih negara Jepang lagi-lagi datang dari negara Bapakku ya Jepang nah ini agak ekstrim sih tapi sebenarnya ya jadi pemukiman ini letaknya di tengah-tengah gunung berapi di tengah-tengah gunung berapi dikawahnya gitu di dalamnya coba kita lihat mendingan ya iya 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 pemasaran oh ini kayak settingan Star Wars nih iya bener lagi Pak kok kayak Moana ya jadi wow keren abis jadi beberapa ratus mil di selatan Tokyo di laut Filipina lebih tepatnya terletak pulau namanya Aogashima jadi ini dikelola oleh Tokyo dan bagian dari Kepulauan Izu nah penduduk pulau ini juga hanya 205 orang dan pulau ini dikenal memiliki kaldera vulkanik dalam sebuah kaldera yang lebih besar yang membuat pulau unik menyerupai pemandangan tropis ini dari kayak jadi kayak set di Jurassic Park gitu bagus ya bagus banget ke Jepang Pak pemukiman ini juga hanya dapat diakses dengan perahu atau helikopter gitu dan ini tempat kalau mau nginepnya ya ya ini kayaknya Rioka asik banget 75 US dollar seru ya seru ya iya sejuta lah tapi aku tadi ngeliatnya settingannya kayak ini loh di kartun-kartun di Ghibli gitu ya iya otoro gitu-gitu aku kesana dulu ya aku temenin deh aku gak tega bacain puisi guys baiklah kalau begitu komenters ingatlah rumah itu bukan sekedar rumah kalau di dalamnya ada keluarga yang saling menjaga aku gak tau lagi mau ngapain apa udah koment terima kasih